ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE P ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIE APOCALYPSE ZOMBIEação lagi butuh Dark dan gue pengen tau juga nih, apakah si Silverman ini bagus apa enggak untuk kalian build cuy, berdasarkan tier list, si Silverman ini sih dia gak menyaingi si Chahayin, Alicia dan lain-lain ya, bahkan nama si Sojiwo aja, tier listnya lebih tinggi si Sojiwo ketimbang si Silverman cuman gak apa-apa, ini sebagai referensi kalian aja, kalian bisa melihat kemampuan si Silverman ini, apakah bagus apa tidak, dan kebetulan ini gue juga punya weapon signature-nya dia ya gue punya weapon signature-nya dia, dan yaudah lah, langsungnya kita build ya, langsungnya kita build ya, and apa at the end of the day guys, ini semua SSR bakal gue build, cuman emang lagi nunggu resourcenya, lagi nunggu pelan-pelan gitu ya, ini nambah satu, besok nambah satu, besok nambah satu, ini episode-nya akan bertambah nih, serial upgrade karakter ya kan kayaknya udah level 68, ininya jujur gue belum mau upgrade guys karena apa kita, ini gue bikin video ini mepet banget sama pergantian ya tiga hari sih lumayan, tiga hari pergantian banner, jadi gue mempersiapkan resource juga buat next karakter gitu, jadi gue gak bisa terlalu all-in sebenernya di si di si ini silverman ini ya, yang kayak gini ini masih gue tahan, karena ini lumayan susah dapetnya ya kan, terus ini gue tahan level gak masalah, advancement gue gak punya ya kan, weapon bisa lah weapon lah weapon bisa weapon, weapon weapon masih dalam jangka aman lah 60 juga oke sih weapon kita coba upgrade weapon ke 60 ya ini kan, sulit kan weaponnya kan kayak gini gue upgrade weapon, ntar XP-nya kagak ada gue buat next karakter cuman gak apa-apa, ntar gue nguli lagi 40 terus ini 40 dulu aja kali ya karena kita juga keterbatasan XP jadi biarin dulu dia di angka 40 ya nah yang kayak gini-gini guys makanya membatasi gue untuk nge-upgrade karakter-karakter gitu kan karena keterbatasan resource aja sisanya mah aman ya oke, untuk skill untuk skill juga kita gak bisa terlalu all in kita pake sampai disini aja di level 4 di level 4 rata dulu aja level 4 rata dulu aja level 4 rata dulu aja ini juga level 4 rata dulu aja semuanya ya, semuanya level 4 semuanya level 4 ini upgrade ke 4 terus gas lagi yang ini ke 4 nah, udah ya ini kita udah rata 4 untuk skillnya gue gak mau terlalu all in lagi-lagi alasannya karena next karakter limited ya sedangkan ini cuman karakter standar ya awalnya doang gue kira limited sama cahain gitu ya tau-taunya dia masuk banner standar gitu, kocak banget emang oke, artifact ya nah, liat artifact aja masih pake kayak gini cuy gimana gak menyedihkan ini si aing teh maung ini ya ini aing teh maung nih bagaimana kagak menyedihkan ini aduh, aduh kita mulai dari nah, gue juga belum tau nih dia best artifactnya apa kalau misalkan kalian yang masih belum tau dia best artifactnya apa kalian gak perlu khawatir cuy disini ada ya recommended itemnya ada ya karena pertama ada solid foundation kedua ada toughness gue gak tau disini valid apa gak cuman setelah gue teliti kan kayak car-car si alicia dan cahai ini ini kan gue udah research nih di youtube ya kan dia best in slotnya apa itu ini kurang lebih ini ya best in slotnya kurang lebih seperti ini dan itu sesuai dengan ini juga guys recommended setnya sesuai gitu ini gue pake bukan berdasarkan recommended set ya tapi pas gue liat recommend setnya ternyata oh iya bener juga kayak gini apa orang youtube juga ngeliatnya dari sini ya kan orang-orang di youtube yang ngeliatnya juga ngeliatnya dari sini recommended setnya pas gitu sama yang gue tonton-tontonin jadi mungkin ini bisa dipercaya guys kadang tuh suka soalnya di in-game tuh kadang suka ngaco gitu kan cuman ini valid sih jadi gue bakal untuk sekarang sebelum gue research lebih lanjut gue bakal pake sesuai rekomendasinya aja ya oke ini kalian tinggal klik aja langsung ke sortir dia additional dia statnya butuh attack HP critical hit damage oke gak ada crit rate ya cuman ya tetep lah kalau char membutuhkan crit hit damage pasti membutuhkan crit hit rate gak sih ini gue gak gue gak pernah baca skillnya ya guys ya gue gak pernah baca skillnya jadi kita pake up bener-bener bundu ini gue pake ya nih oke disini additional HP defense attack percent with no crit roll attack percent with no crit roll again HP defense additional additional defense 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 aduh sulit banget ya mau gak mau kita menumbalkan crit roll ya disini ya yaudah kita pake apa yang ada dulu ya ini ada sih cuman gue pake di ini ya ini belum gue otak atik lebih lanjut nih MC nih nanti deh nanti deh gue otak atik lebih lanjut ya attack percent additional attack defense HP percent HP percent defense penetration anti consumption kayaknya bagus ini deh ada additional attack ada HP percent juga ya kan kayaknya ini deh defense penetration oke kita pake ini dulu aja yang pertama oke yang kedua kita coba kesini lagi wuh cuman ada dua nih additional defense ini semua additional defense dan gue lagi-lagi tidak memiliki crit roll ya gak no crit 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 sedih banget kita liat di 50 nya oke ini ada critical hit rate satu gue mending pake ungu tapi ada crit nya gitu ini ada critical hit rate ada dua ya mending ini ada attack percent nya attack percent oke kita pake ini dulu aja terus yang kedua recommended set please ada crit roll ya aduh lagi-lagi gak punya crit roll guys sedih banget gue attack percent gak ada crit nya gak ada crit nya gak ada crit nya gak mungkin gue pake biru ya kan ini udah di upgrade sih kebetulan dan ada attack percent nya jadi gue pake sementara aduh pusing nih artifact nya nih artifact nya masih bolong banget nih uh ada critical hit damage nice udah pasti ya gue pake itu ya udah pasti gue pake itu ya tuh coba ada critical hit rate nya langsung gue pake serius kalau ada critical hit rate nya crit hit damage nya banyak juga ini gue liat-liat oke kita pake ini aja critical hit damage nice untuk ini satu full set seperti ini dulu aja langsung kita lari kesini ya recommended set nya dia pake berserker wow akhirnya ada yang menggunakan berserker additional hp semuanya additional hp ini ada crit hit damage jelas gue pake terus recommended set berserker lagi nice ada orange light damage light damage aduh dark damage nya mana dia dark soalnya kan nice ada dark damage satu tapi ungu dan no crit roll oke yang penting dark damage dah yang penting dark damage dulu dah attack percent oke disini udah pasti kita ambil attack percent ya attack percent with crit hit damage ini lumayan bagus nih aksesorinya nih gue liat-liat recommended set additional mp oke ini gue pake apa ini aduh yang pasti kalau bisa ada crit hit damage nya ada crit hit rate nya gitu kan ada hp attack defense penetration aduh gue pake ini deh kayaknya gue butuh critical hit damage gue butuh critical hit rate atau critical hit damage gitu hit rate dong gak ada hit rate ya gak ada hit rate kah tuh yaudah kita pake ini dah nice dah paling gini dulu aja ya untuk set nya untuk ininya gue upgrade ke level 14 dulu aja karena aduh ini lagi dan lagi ya lagi dan wah ini sulit nih ini sulit nih ini sulit nih lagi dan lagi resource ini oke ini gue upgrade ke 14 karena ada hit rate nya kita ke upgrade ke 14 dulu aja please jangan banyak-banyak yuk hit rate nya naik gitu aduh yang naik attack oh lumayan sih attack percent butuh ya attack percent butuh nice oke kita ini udah ke upgrade luckily ya ini jelas gue upgrade ke 14 oke upgrade critical hit damage additional attack naik oke damage increase not bad wah kita gak bisa terlalu all in nih guys gak bisa terlalu all in nih guys aduh pusing banget pusing banget pusing banget guys oke main sabar main sabar main sabar attack percent eh jangan terlalu habis dong jangan terlalu habis dong jangan terlalu habis dong oke cakep ada 4-4-3 waduh masih ada 4 lagi lagi pusing ini gue naikin yang ini dulu deh yang yang nambahin damage deh ini gue naikin 2 ini dulu deh sisanya ntar dulu deh sisanya ntar dulu sisanya ntar dulu deh create hit damage dong please nah gitu dong naik create hit damage nya oke nice ini dark damage nya gue naikin dark damage dark damage dark damage nya juga masih ungu uh critical hit damage cuy naik cuy oke i see oke ini mah langsung aja 14 gak apa-apa deh langsung aja 14 gak apa-apa deh 14 oke cakep nah 14 14 dulu aja ini sama ini ntar dulu aja guys ini sama ini ntar dulu aja lagi-lagi karena resource ini kan naikin HP tapi ada critical hit damage nya mana tau naik gitu kan ini statusnya udah berapa nih coba kita lihat ya overall aduh critical hit rate nya kecil banget gak ada lagi mau gimana ya critical hit rate nya cuma 16% ya aduh gimana mau critical hit damage nya sih udah oke 150% ya hit rate nya kecil banget asli waduh pusing ini pusing 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 isinya critical hit damage semua hit rate nya cuma 1 ya kan aduh pusing 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 yaudah gak apa-apa gak apa-apa ya lagi dan lagi tidak bosan gue mengingatkan keterbatasan resource mari ya langsung kita tes ya kita tes kemampuannya cuy tadi power nya jadi berapa tuh gue belum lihat power nya jadi berapa power nya jadi 47.000 ya oke lah ya gak sebanding sama ini kalau Alicia gue sih udah lumayan guys Alicia gue udah lumayan ya oh tuh udah 50% great hit damage nya 165% ya kan udah lumayan ini udah lumayan lebih gue urus ketimbang yang lain oke oke kita testing di story aja deh kita testing di story disini kebetulan ada side mission yang belum gue jalanin ini dia side mission hunter wah rekomendasinya power nya berapa nih rekomendasinya power nya berapa nih oh atau kita main di reverse aja kali ya di reverse juga lumayan sih oke ini kita skip aja sabar rekomendasinya power nya berapa nih serah oh 169.000 oke 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 masih bisa masih bisa masih bisa masih bisa oke ini gue ganti ini bisa gak ya oke lah coba lah ya ngangkat gak nih kita coba ngangkat gak nih ini dia nih waduh 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 mari kita tes mari kita tes mari kita lihat apakah dia ngangkat timnya atau tidak guys ini gue si api ini gue jarak kayaknya gue mainin baru sekali oke gue langsung pake dia aja gue langsung pake dia aja gue langsung pake dia aja dia mainnya basic hit banget ya dia mainnya basic hit banget ya dia mainnya basic hit banget ya dan damage nya gak terlalu berasa di gue gue ngerasa damage nya gak terlalu berasa sih apa mungkin karena build gue masih keroco dan crit hit nya masih kecil ya kan crit rate nya sorry oke ini gue gak ngincer bintang dulu ya guys ya gue pengen liat damage dan ini dia kelemahannya api juga sih oke 27.000 oke kita rotasi deh guys rotasi ya rotasi 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 dia kelemahannya api soalnya musuhnya kelemahannya api sangat menakutkan mari kita liat lawan boss kah waa cave rock golem let's go ini misinya suruh ngapain sih tag damage oke 13 kali lagi tuh gak ada yang bisa ngebreak shield nya ini enak kalo extreme attack kayaknya aim nya tuh dia nge enhance gitu ya enhance basic attack enhance basic hit ya tapi bener-bener gak ada damage guys ya lumayan sih waduh 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 gak apa-apa gak restart gak apa-apa ya karena kita lagi testing karakter mau gimana ya boom 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 emas sih gue pengen ngebuild emas wanita sih guys boom 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 oke kita ultimate nya pake dia gue juga pengen ngebuild iya gitu banget bacanya ya ampun gak bisa 7000 doang gocak ini ini saat yang paling tinggal ayo aim time out tunjukan kekuatannya aim time out aim time out aim time out coba kita tes nanti di tempat yang dark lah ya sedih banget mati guys sedih banget mati ya aim time out ainda aduh masih keroco kita tes di reverse kali ya kita tes di reverse mungkin atau di tempat yang sedikit lebih mudah gitu kan wah asli guys ini gue ngawur banget mainnya nih ini gue ngawur banget mainnya nih tinggal cahain doang cara gue semuanya mati kocak ya ini 2 chart trialnya gak ada damage kocak ngasih chart trial gak ikhlas begini nih guys ngasih chart trial gak ikhlas begini nih gak ada damage ya pocak aduh 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 ya udah gak apa-apa gak apa-apa kalah karena emak tujuannya kan bukan buat menang ya kita exit aja mainnya ngawur banget gue asli asli mainnya ngawur banget gak apa-apa untuk testing karakter kira-kira enaknya testing dimana lagi nih sabar gue cari dulu ya oke disini di sesi hardnya ya mungkin ini sedikit lebih gampang karena total power cuma perlu 128 ribu dan ini gue coba testing ya pake dia pake si aing teh maung ya aing teh maung jujur li ya guys ya uh darken naik ah ini dia ini baru pas guys ngetesnya guys gua gak tau kenapa ya tadi dari test yang sebelumnya di match sebelumnya gua ngerasa kayak krik banget gitu cara main gameplaynya krik banget ya gameplaynya kayak no mekanik sama sekali guys wah ini guys ini baru mungkin dia bisa bersinar disini ya mungkin disini dia baru bisa bersinar guys oke sabar ya kita mainin ini karakter 4 star ya karakter 4 star dari trial oke aing teh maung aing teh maung aing teh maung berapa tuh dmk lady gak liat tuh aing teh maung aing teh maung aing teh maung okay aing teh maung pey Spade PETH waaaah Wake wajah WKW yuk kakatrus ini kriketnya kecil kekecilan kriteria makanya nggak ngekret ya mungkin nggak ada damage karena gua nggak ada crit-rept yang gitu kita apliculinya kemudian Oke kita pakai angka mau-angka 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 kayaknya kalau menurut gua kalau menurut gua emang buat gua sih gue belum belum yang final banget gitu ya karena kriteria kekecilan cuy kriteria kekecilan cuy atau emang atau emang begitu gas demiknya gas kayak gitu kaget menurut kalian gua ngerasanya kayak kurang kelimaks gitu ya ya ini juga nggak gua upgrade nol ya cuman weapon doang itu pun juga masih level 40 juga masih level 4 gitu ya Jadi kalau dibilang ini showcase yang real so kesih sebenarnya sosok lah showcase nya ya ya Menteri kita tahu game lain seperti apa demiksa demiksa dengan status seperti ini tuh gimana ya kan cuman berapa 16 persen mau nge-create gimana 16 persennya susah nge-create 16 persen tuh apa-apa cukup menghibur oke guys paling kurang lebih seperti itu untuk video kali ini semoga kalian suka dan terhiburkan konten kali ini menurut kalian next kita bakal build siapa kayaknya sih kita build cara ini dulu sih cara selanjutnya ya nanti ditunggu konten gacha gua stay tune ya sekali lagi terima kasih jangan lupa kalian like share comment dan subscribe untuk membangun channel ini lebih lanjut lagi see you in the next video bye bye